Setelah itu, dia kan ngurus surat cerai itu sama istri yang pertama, pas udah cerai, hidup saya udah normal, dia juga sering ada di rumah, dan ada gitu, tapi disitu saya juga gak lama bahagianya, cuma sebentar aja, setelah dosong dia 2 tahun cerai, dia balik lagi menjalin hubungan di belakang saya, dia sering chatting, saya sering lihat chattingannya. Artinya sebetulnya suami kan belum ikhlas untuk melepaskan istri yang awal, hanya sekedar untuk memenuhi keinginan Mbak Tika saja, sehingga dia dalam tanggal terpaksa mencerahkan istri yang ramahnya, secara legal formal sudah ada yang pencerahan gitu, dan ini membuat baikkan keinginan, gimana? Iya, ya Ustadz, jadi saya itu merasa dibohongi di sini, gitu kan. Kalau Mbak Tika sendiri pernah datengin istri artinya, pernah marah-marah juga, bahkan dia bilang, dia mengiakkan hubungan itu. Ngapain lo kesini? Eh Mbak, Mbak udah cerai sama suami saya, ngapain sih mesti ganggu? Suami? Dia yang dateng ke gue. Eh, dia gak mungkin gak jaketin lo, lo yang gak kelan. Eh, selalu tau ya, gue mah pake pelet, biar suami lo balikan sama gue. Ih, jahat lo ya. Keluarga lo. Nah Ustadz, ini sebenarnya, kita juga pengen tau ya Ustadz ya, sebenarnya ini kecernya bagaimana Ustadz, dengan orang yang sudah bercerai, tapi kembali lagi berhubungan. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sama saja dengan berjina ya, Pak Ustadz ya. Iya, kalau sampai terjadi hubungan secara biologis, itu maka sama dengan hubungan berjina. Karena posisi istri yang sudah diceraikan oleh suami, sebelum ada rujuk kembali, itu sudah seperti orang lain. Jadi mau dia, kalau berhubungan apa, sosial biasa gak masalah, karena posisinya juga seperti yang lain-lain. Tapi kalau sampai berhubungan badan, atau ada nafsu keterkaitan lagi, itu yang disebut dengan perjinaan itu. Tapi serakit cuma berkaul, berinteraksi sosial, ya sebagaimana layaknya, yang lainnya gak apa-apa. Apa yang paling menyakitkan buat Mbak Tika pada saat Mbak Tika melihat di dalam chat ini? Jadi yang paling menyakitkan itu, jadi yang paling menyakitkan itu, biasanya sudah lebih mesra gitu. Maksudnya ada yang menyakitkan buat kembali lagi gitu. Kembali lagi bahkan untuk menikah sendiri gitu. Kalau talaknya langsung talak tiga, maka untuk balik dengan istrinya lagi itu harus ada mukhalilnya dulu gitu loh. Harus istrinya dilikahi seorang laki-laki dulu, setelah itu diceraikan, baru dia boleh balik lagi. Kalau ini sudah talak tiga. Tapi kalau masih talak bain, artinya belum talak tiga, masih ada kesempatan untuk balik, itu bisa balik langsung. Tadi kita nyatakan bahwa nikah seri, atau nikah dengan posisi seperti itu, ada surat cewek, itu semuanya sih. Tetapi dibalik itu, apa sih yang terjadi kalau ini ternyata menimbulkan pendidikan untuk kita? Misalnya, ketika dia kemudian setelah tahu ternyata masih ada cinta yang mahir, yang ternyata membuat hatinya robek dan berbuka, yang ternyata menimbulkan pendidikan yang terus berbuka. Padahal hakikat perkahwinan ini kan cukup baik. Memperoleh keturunan yang baik, memperoleh status hukuman cinta, memperoleh ketenangan hidup. Seperti itu. Mbak Tika, memang selama pernikahan itu ada hal yang mencurigakan dari Mbak Tika? Ada. Kita sempat dengar juga katanya Mbak Tika sempat mencurigai kalau suami Mbak Tika ini diguna-guna sama mantan istrinya. Iya. Itu gimana sih? Itu, jadi ceritanya begini, Mas. Saya kan ke orang pinter. Saya tanya, gitu. Kenapa suami saya begini? Katanya, mantan istrinya pasang susuk. Didagu. Iya. Jadi gimana nih, Mbak Tika? Mantan istri suaminya itu memakai susuk itu sebenarnya gimana sih? Jadi, memang di dalam Islam ada yang sebutnya Sikir. Bahkan dalam satu riwayat, Sikir ini pernah ditimpakan kepada Nabi Muhammad juga. Maka kalau ada peristiwa yang dikaitkan dengan Sikir, ini juga Islam pun mengakui bahwa adanya Sikir. Karena mengakui adanya Sikir, maka Islam pun juga memberikan tuntunan untuk keluar dari Sikir itu. Misalnya, dalam tuntunan Islam disebutkan bahwa Mbak Tika membaca ayat kursi. Misalnya, untuk bisa membendengi itu dan lepas, menetralisir dari itu semua. Terus, baca Mu'awadatai. Kul'audi Bilebinas, kul'audi Bilebifalak. Ini dua surat ini sering para ulama menyebutkan sebagai upaya untuk menangkal atau menetralisir dari Sikir-Sikir. Guna-guna yang dibuat oleh orang-orang. Makanya kalau Mbak Tika tadi datang ke orang-orang atau orang-orang, supaya tidak tinggi. Mbak Tika, amalkan saja ini. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau memang betul ada Sikir, tolong ya Allah, menetralisir Sikir. Kalau memang ada kekuatan-kekuatan gaib di luar kekuatan, tolong atas ridho dan atas karuniamu. Lepaskan kekuatan-kekuatan itu, karena engkau lah yang maha memiliki kekuatan. Mbak Tika pasti lebih tenang ya, Pak Ustadz. Betul. Mbak Tika, ini kan kita juga dapat info ya. Kalau Mbak Tika dan suami mengadopsi. Betul, Mbak. Itu juga salah satu faktor yang bikin saya dilema. Karena, jadi gini Mbak, waktu itu suami saya pulang. Sambil bawa perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas. Ini siapa? Kok bawa anak? Eh, ini. Ini sepupu gua. Jadi gua kesini niat buat menaruh si anaknya. Karena kesian. Betul terlalu banyak. Lagipula suaminya udah nengat. Ya, aku sih gak masalah, Mas. Coba liat, Mbak. Eh, lucu ya anaknya. Ya. Boleh ginok. Lucu, Mas anaknya. Lumayan, Mas. Gua temenin aku di rumah. Namanya siapa, Mbak? Namanya Dery. Ya, namanya Dery. Dery. Yaudah. Aku pergi dulu ya. Nganterin sepupu aku. Kamu harus baik-baik. Katanya. Iya, Mas. Kok aku cuman juga ya? Kok Mas Eko ternamanya? Liat-liat. Bukanya nih. Umur berapa? Pada saat ini. Umur 2 minggu. Masih baik. Masih baik. Disitu, perasaan saya seneng. Tapi cuman percuriga. Udah mulai ada curiga disitu. Tapi Mbak Tika gak langsung tanya kepada suami. Apa yang dicurigain sama Mbak Tika tuh gak langsung diutarakan langsung? Enggak, saya gak utarakan. Dan saya utarakan dengan saya tanya nama anak itu. Gitu. Nah, sebetulnya mau jawab tapi bingung. Yang jawab malah suami saya. Gitu. Terus saya lihat juga ada wajahnya ada kemiripan sama suami saya. Oh, dari situ ya. Mulai kan. Karena juga kan Mbak Tika ini seorang istri. Pasti tentunya ada curiga-curigaan yang timbul ya. Oke, Bustad A. Kalau seperti itu ada gak sih hukumnya tentang adopsi anak Bustad? Apakah kita harus tahu sisi lah keluarganya atau bagaimana Mbak Tika? Sebaiknya memang harus tahu. Karena ini nanti untuk pertanggung jawaban ke depan tentang posisi anak itu. Nabi Muhammad itu dengan Zaid bin Haris itu juga bisa dianggap sebagai anak. Saking dekatnya hubungan itu gitu ya. Tetapi posisinya tetap orang lain dia tetap gak boleh punya hak waris ya. Tidak boleh ada hubungan darah misalnya tetap aja hubungan nasabnya tidak disambungkan. Jadi dia hanya sekedar kedekatan hubungan secara sosial. Jadi boleh kita mengadopsi itu. Tapi disarankan akan lebih baik tahu silsilah dari anak yang dia adopsi ini. Supaya tahu status hukumnya nanti ketika kedepannya gitu. Nah Mbak Tika. Mbak Tika kan tadi mah asap curiga ya. Biasanya karena perempuan kan feelingnya kuat itu. Dan terbukti gak kira-kira itu? Sebelum. Sebelumnya enggak mas. Iya tapi lama-lama terbukti. Terbukti karena suami saya sama Mbak Isri kan masih berhubungan. Nah begitu pas begitu kebetulan lagi membahas tentang anak itu ketahuan sama saya. Begitu di rumah Mbak Tika. Iya di rumah Mbak Tika. Begitu ya habis ketahuan saya coba tanya gitu kan. Tapi suami saya malah ngelap. Terbukti dia malah nampar saya. Ya saya coba percaya dengan ongungannya. Karena saya takut. Terima kasih telah menonton!